Halo, Assalamualaikum semuanya Kali ini, di video ini Kita akan membuat Cemilan keluarga Yaitu, sesuai judulnya Membuat es krim Es krim yang dingin, gak ada es krim yang hangat Nah, bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah SKM saset Ada tepung mezena SP Garam Air bening Santan, dan gula putih Untuk takarannya Detail takaran tiap-tiap bahan Kalian tonton terus video ini Sampai beres Karena sambil jalan Kita akan sambil kasih tau takarannya Sebelum lanjut Bagi kalian yang baru bergabung Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa klik loncengnya Terima kasih Oke, sekarang kita mulai ke step-by-stepnya Langkah pertama adalah Kalian masukkan 3 saset SKM Rasa vanila Kedua Kalian masukkan 600 ml Air bening Tiga Kalian masukkan 1 saset Santan Instant Mau karam Mau sur Apapun Beras Isinya 60 ml Kemudian Kalian masukkan Setengah Sendok Teh Garam Lalu Kalian Masukkan 3 sendok Makan Gula Putih Setelah itu Masukkan 2,5 sendok Makan Tepung Maisena Semua Semua bahan Yang sudah Nyemplung Kedalam Panci Tadi Kalian Aduk Sampai Larut Jangan Sampai Ada yang Gerinjul Gerinjul Kemudian Kalian Pindahkan Panci Ke atas Kompor Lalu Nyalakan Kompor Ingat Kalau Kalian Mau Masak Adonan Ini Jangan Biarkan Kompor Mati Harus Dinyalain Dulu Biar Mateng Kemudian Kalian Aduk Terus Menerus Secara Perlahan Lahan Gak Usah Cepat Sepat Kayak Ngaduk Kopi Kalian Perlahan Lahan Sampai Adonannya Mengental Nanti Kalian Bisa Merasakannya Sendiri Adonannya Pas Lagi Di Aduk Terasa Berat Aduk Terus Sampai Adonannya Mendidih Meletup Meletup Sedikit Jangan Sampai Meletup Meletup Kayak Ngedidihin Air Sampai Ngebulak 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 Tujuannya Diaduk Terus Secara Perlahan Itu Adalah Satu Biar Mezenanya Tidak Mengendap Kedua Biar Santamnya Tidak Pecah Kalau Sudah Beres Kalian Matikan Kompornya Lalu Diamkan Adonannya Untuk Kembali Kepada Suhu Ruang Setelah Adonan Kedalam Freezer Sama Panci Pancinya Kurang Lebih Selama 3 Atau Jam Sampai Adonan Menjadi Beku Semaleman Juga Nggak Apa-apa Kalau Adonan Eskrimnya Udah Beku Kemarin Aku Sampai Semaleman Didiemin Pagi Paginya Lalu Aku Keluarin Lalu Kemudian Aku Ngetim SP Caranya Adalah Aku Mendidikan Air Di Dalam Panci Lalu Si SP Aku Taruh Di mangkok Stainless Ini Lalu Ditaruh Di Air Mendidih Tadi Nah Sementara Tadi Kita Lagi Ngetim Sekarang Adonan Yang Di Dalam Panci Yang Masih Beku Itu Kalian Keruk Keruk Pake Garpu Atau Pake Sendok Atau Pake Apapun Sampai Hancur Seperti Ini Lalu SP Yang Sudah Dingin Kalian Campurkan Kedalam Adonan Eskrim Lalu Kalian Mixer Selama Kecepatan Yang Paling Tinggi Oh Ya Aku Mau Ngejelasin Lebih Tail Bagaimana Tadi Caranya Ngetim Jadi Kalian Mendidihkan Air Dulu Dalam Panci Dalam Keadaan Kompor Masih Menyala Dan Air Sudah Mendidih Kalian Masukkan SP Kedalam Mangkok Stainless Atau Mangkok Yang Tahan Panas Meskipun Plastik Boleh Tapi Yang Tahan Panas Yang Aman Jika Dipanaskan Sampai Si SP Mencair Setelah Itu Kalian Matikan Kompor Dan Biarkan SP Kembali Ke Suhu Ruangan Walaupun Mengeras Kembali Gak Apa Emang SP Kalau Dalam Suhu Ruangan Dia Bentuk Padat Dan Sekarang Untuk Masalah Mixer Biasanya Mixer Itu Kalau Yang Standar 10 Atau 15 Menit Mixer Sudah Terasa Panas Nah Kita Bisa Mengistirahatkan Mixer Tiap 10 Menit Sekali Jadi Tiap 10 Menit Sekali Kita Matikan Mixer Dan Adonan Es Krim Kita Kembalikan Masuk Ke Frizzle Duru Nah Sudah Bisa Terlihatkan Ini Aku Mixer Sekitar 6 Menit Atau 10 Menit Si Adonan Es Krim Sudah Mulai Strukturnya Seperti Ini Sudah Mulai Mengembang Dan Jadi Banyak Nah Setelah 10 Menit Ngemixer Kalau Akan Dirasa Tangan Pegel Atau Mixer Sudah Terasa Panas Sebaiknya Istirahatkan Dulu Mixer Dan Tangan Kalian Kasian Mixer Capek Tangan Kalian Juga Pegel Jadi Sebaiknya Istirahat Dulu Aja Sekitar 5 Atau 10 Menit Masukkan Adonannya Jangan Lupa Masukkan Dulu Kedalam Freezer Kalau Misalkan Di Luar Kulkas Takutnya Dia Mencair Nggak Karuan Nah Adonan Eskrim Yang sudah Tadi Dimasukkan Kedalam Freezer Lalu Dikeluarin Lagi Kalian Nggak Usah Dikeruk Lagi Pake Sendok Atau Garpuh Kalian Langsung Aja Dimixer Soalnya Kan Bekunya Nggak Sebeku Yang Pertama Itu Langsung Kembali Aja Ke Kecepatan Yang Paling Tinggi Dimixer Lagi Selama Kurang Lebih Menitan Biasanya Kalau Misalkan Beruntung Dalam 25 Menit Ngemixer Adonannya Sudah Jadi Tanda-tanda Adonan Sudah Jadi Itu Adonan Mengembang Jadi Banyak Sekitar 3 kali Lipat Dari Adonan Awal Terus Kalian Cobain Si Teksturnya Kalau Misalkan Kerasa Masih Ada Gerinjul Gerinjul Es Kalau Masih Ada Tekstur Es Berarti Belum Jadi Meskipun Kelihatan Adonannya Sudah Lembut Terus Aja Kalian Ngemixer Sampai Si Tekstur Es Hilang Nggak Kerasa Di lidah Ketika Dicicipin Dicolek Pakai Telunjuk Pakai Kelingking Boleh Pakai Jempol Boleh Terserah Kalian Dicicipin Pake Jari Apa Nah Ini Adonan Es Krim Yang Udah Mulai Jadi Udah 98% Jadi Ini Udah Mengembang Banget Tuh Nyampai Si Mixer Kadang Tenggelam Kayak Gitu Kan Nah Kalau Teksturnya Udah Kayak Gini Happy Kalian Cicipin Lagi Aja Kalau Misalkan Masih Ada Geris Geris Es Terus Terus Aja Sampai Geris Geris Es Bener Bener Hilang Indah Kan Keliatannya Indah Kayak Di salju Kayak Krim Eh Tapi Emang Krim Kan Namanya Juga Es Krim Kalau Udah Jadi Kalian Bisa Mindahin Es Krim Ke Wadah Es Krim Boleh Ke Top Boleh Ke Wadah Es Krim Boleh Ke Wadah Apapun Nah Kalau Kalian Pengen Ada Es Krim Yang Rasa Rasa Gitu Kalau Yang Tadi Kan Rasanya Cenderung Ke Rasa Vanilla Atau Santan Kayak Gitu Nah Ini Berhubung Ada Request Request Apa Sebenernya Berhubung Ada Request Rasa Strawberry Dan Rasa Coklat Jadi Adonannya Dibagi Tiga Ini Untuk Rasa Strawberry Aku Ngegunain Pop Ice Rasa Strawberry Dimixer Boleh dimixer Boleh di Aduk Aduk Pake Sendok Kalau Aku dimixer Soalnya Kan Masih Ada Gerinjil Gulanya Dari Pop Ice Nah Itu Nyapa Hilang Dimixer Aja Terus Sebenernya Es Krim Itu Makin Dimixer Lama Itu Makin Bagus Tapi Kalau Misalkan Kalian Keliatannya Udah Agak Mencair Masukin Dulu Ke Freezer Gitu Kalau Udah Agak Beku Sampai Bener Bener Lembut Banget Nah Ini Untuk Yang Warna Putih Segini Aja Terus Sisanya Aku Pake Warna Aku Pake Rasa Coklat Rasa Coklat 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 Dari Pop Ice Sama Kalau Misalkan Kalian Mau Pake Pewarna Makanan Yang Pewarna Makanan Biasanya Ada Yang Merak Itu Cap Kuku Kuku Atau Boleh Menggunakan Merk Lainnya Juga Tapi Yang Pasti Itu Adalah Pewarna Makanan Bukan Pewarna Pakaian Penggunaan Pewarna Makanan Kalian Cukup Cuman Satu Atau Dua Tetes Aja Untuk Ukuran Segini Untuk Ukuran Satu Misting Tadi Satu Topless Satu Wadah Es Krim Tadi Kalau Udah Selesai Kalian Bisa Dipindahkan Semuanya Kedalam Topless Kedalam Wadah Es Kedalam Wadah Yang Kalian Punya Lalu Simpen Di Freezer Pulang Lebih 8 Jam 6 Sampai 8 Jam Kalau Aku Seperti Biasa Aku Simpen Semaleman Aja Dan Tara India Sampai Yang Udah Jadi Peng Aplikasiannya Kalian Boleh Dimakan Langsung Kalau Aku Ini Mau Coba Bikin Banana Split Ala Ala Oke Oke Akhir Kata Sekian Video Kali Ini Selamat Berkreasi Selamat Mencoba Selamat Menikmati Jangan Lupa Catat Ya Catat Ya Dan Kalau Misalkan Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Comment And Subscribe Jangan Lupa Juga Nyalain Loncengnya Supaya Kalian Dapat Notifikasi Video Terbaru Dari Aku Selanjutnya Oke Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax